Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone Sebelumnya mohon maaf lahir batin Jika selama ini saya ada salah Untuk semuanya ya Saya sudah satu bulan gak upload Karena puasa dan lebaran Jadi saya istirahat full Gak usah lama-lama Kali ini saya akan buat tutorial sederhana Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu Ataupun yang sudah tahu juga gak apa-apa disimak Kalau yang belum tahu insya Allah bisa tahu Atau bisa menambah ilmu Disini saya akan membuat tutorial Cara mengecek IMMC versi terbaru Biar kita gak salah langkah Takutnya nanti mulai Kiranya MMC nya mati Oke gak usah lama-lama Langsung kita cek UV IMMC toolbook Nah seperti ini Sudah terbuka IMMC toolbook nya Selanjutnya Disini saya akan mengecek yang pertama IMMC Versi 1.7 atau 5.0 Ini contoh seperti ini ya Ini IMMC nya KMQ 7.8 Nah seperti ini Ini untuk ceknya seperti ini Ini extra CSD 1.7 IMMC versi 5.0 Atau versi 5.0.1 Nah ini versi all Atau versi lama Kita mengeceknya cukup gampang Tinggal identif IMMC Itu akan bisa langsung terbaca dengan baik Kalau untuk versi lama ya Nah seperti ini ya Langsung terbaca dengan baik Ini yang pertama Selanjutnya Saya akan mengganti IMMC Apa ya LTMC 4 per 64 Giga Ini LTMC sudah tergolong IMMC versi terbaru Kita cek IMMC nya Tanpa settingan apapun Itu akan terbaca dengan baik Seperti ini Ini ya Extra CSD revisi 1.8 MMC Versi 5.1 Ini versi terbaru Gak tau untuk versi paling baru lagi Saya kurang paham Selanjutnya Ini MMC masih benar-benar baru beli saya Jadi masih Belum partisi Emang masih kosong Karena untuk mengganti Redmi 5 Plus calonnya Tinggal nunggu HP nya Speed nya juga 8 bit Ini cepat Kita cek kembali Nah Sangat lancar Di cek Dan selanjutnya Di sini Saya akan Mengecek Apa ini ya GTMC Kita cek GTMC Itu versinya Berapa ini Saya juga kurang paham Ternyata MMC nya Ini mati Entah Kita cek dulu Oh Masih aman Ini GTMC Versinya juga Versi masih lama 1.7 MMC Versi 5.0 Atau versi 5.01 Nah ini Tergolong Versi lama Jawa buatnya Tahun 2015 Jadi tergolong lama Dan sekarang Di pokok permasalahan Saya akan Mengecek IMMC yang versi Bisa tergolong Masih versi baru Ini MMC nya FTMC Kita cek Cek IMMC Sampai Keluar Notifikasi Atau keluar Di sini Hasil Tipe MMC nya Dan Ternyata Mati Minta Test point Berarti Bisa dikatakan IMMC nya mati Tapi Jangan Ambil Kesimpulan IMMC nya mati Ini karena Versi MMC Tergolong Masih baru Atau Versi 1.8 Seperti LTMC Tadi Tapi Kalau LTMC Aman Ini Yang FTMC Tadi kan LTMC 4x64 Kalau ini FTMC 3x32 Jadi Cara Setting nya Seperti ini Berlaku Untuk Versi terbaru Contoh Micron FTMC Dan lain Sebagainya Caranya Kita setting Di VCC Key Disini Setting nya 1.8 F Disini Selanjutnya Kita Coba Cek IMMC Apakah Bisa terbaca Dengan baik Disini Atau Benar Benar-benar IMMC Mati Karena Saya IMMC Juga Baru Beli Seperti Ini Cek IMMC Jika Ada Notifikasi Atau Pemberitahuan Seperti Ini Ini Intinya Kita Cek Manual Untuk VCC 1.8 Volt Seperti Ini Lanjut Klik Yes Aja Disini Kita Cek Dan Alhamdulillah MMC Terbaca Dengan Baik Versinya Aja April 2019 Masih Tergolong Masih Baru Extra CSG 1.8 MMC 5.1 Ini Masih Tergolong Baru Jadinya Harus Disetting VCC Q 1.8 Kita Cek Kembali Ada Notifikasi Seperti Ini Klik Yes Dan Akan Terbaca Dengan Baik Seperti Ini Jadi Intinya Untuk MMC Versi Terbaru Itu Harus Menggunakan VCC Q Manual 1.8 Jangan Auto Kalau auto Gak Akan Bisa Untuk Micron Juga Seperti Itu Jangan Sampai Salah Coba Saya Kembalikan Ke MMC LTMC Tadi LTMC Sama 1.8 5 Versi 5.1 Tapi Disini Kita Buat Auto Kita Cek IMMC Dia Akan Lancar Nah Kenapa Lancar Meskipun Ini Sama Versinya Tapi Ini Untuk Tahunnya Ini Tahun 2017 Sedangkan Yang FT MC Tahun 2019 Nah Seperti Itu Mudah 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 Bisa Dipahami Untuk Teman Teman Yang Mendapatkan Kasus Serupa Seperti Saya Ini Biar Menambah Ilmu Ya Mungkin Hanya Itu Tutorial Sederhana Dari Saya Mudah Mudah Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh